Di tengah memanasnya konflik di Tibur Tengah, Angkatan Laut Iran, Cina, dan Rusia justru uncu kekuatan. Ketiganya menggelar latihan militer di Teluk Oman, jalur air penting di dekat Muara Teluk Arab. Dilansir Arab News, latihan tersebut diberi nama Sabu Keamanan Laut 2024. Lebih dari 20 kapal dari ketiga negara terlibat dalam latihan Angkatan Laut tersebut. Cina mengirim kapal perusahaan Urumhi dan kapal fregat Linyi, sementara Rusia mengerahkan kapal penjelajah kelas Lava. Pejabat Iran tidak menjelaskan berapa lama latihan ini akan berlangsung. Namun, ini merupakan keempat kalinya ketiga negara tersebut berlatih bersama sejak dimulai pada tahun 2019. Selain untuk menghadapi ancaman pembajakan, latihan ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan dan pertukaran informasi di bidang penyelamatan. Dalam latihan kali ini, kapal-kapal Iran, China, dan Rusia akan menjangkau perairan seluas 17.000 km persegi. Terima kasih telah menonton!